Terima kasih Saya menyetujui semua ini justru karena saya sangat mencintai anak-anak saya Saya lakukan semuanya demi kepentingan anak-anak Mereka butuh pendidikan Dan sebagai seorang janda tanpa penghasilan tetap seperti saya Saya merasa tidak sanggup membiayai tiga orang anak Apalagi mereka diadopsi oleh kakak-kakak ayah mereka sendiri Ya baik saya mengerti Nona Purwanti Apakah Nona berjanji Untuk menyayangi dan memelihara Sari Seperti anak Nona sendiri Saya berjanji Apakah Nona sudah akrab dengan Sari Belum Bapak Hakim Maksud Nona Ketika adik saya menikah dan pindah ke Medan Kami tidak punya kesempatan untuk saling mengunjungi Saya hanya mendengar tentang kelahiran anak-anak mereka Dimana dia sekarang Masih di Medan Pak Pada liburan kenaikan kelas nanti Baru Sari dibawa ke Jakarta Ya ya Boleh saya tahu Kenapa Nona tidak menginginkan Ibunya Sari Untuk bertemu dengan anaknya sekali-sekali Saya ingin mendidik anak itu Supaya kelak menjadi seorang wanita yang mandiri Yang tidak tergantung pada orang lain Dan saya merasa perlu untuk mendidiknya Dengan cara saya sendiri Saya tidak menginginkan campur tangan orang lain Supaya anak itu tidak menjadi bingung Sebab setiap orang mempunyai cara sendiri Dalam mengasihi dan membesarkan seorang anak Melihat data-data Nona yang ada pada saya Saya yakin Bahwa Nona bisa memberikan pendidikan yang baik kepada Sari Keponokan Nona tersebut Tapi mengingat pula Bahwa Nona belum pernah menjadi seorang ibu Apakah Nona yakin Bahwa Nona bisa memelihara Dan menyayangi Sari Sebagai seorang ibu Saya yakin dan siap Bapak Hakim Saya akan mencintainya Tapi tidak memanjakannya Saya akan jaga pendidikannya Dan mengarahkan agar dia tumbuh menjadi seorang wanita Yang tabah dan berkepribadian Baiklah Semoga Nona dapat mewujudkan cita-cita Nona Dalam mendidik Sari Permohonan Nona Purwanti Untuk mengadopsi Sari Dikabulkan Dikabulkan Mama Sari mau kemana sih, mah Sari besok jalan-jalan sama Om Gunawan Naik apa? Niatat kota Jakarta, ya Mama tidak ikut Sari kata Sari kata Sari kata Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton Nonsari Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Tentu 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 Terima menonton Tentu Tentu Terima menonton Tentu Terima menonton Tentu 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 Ayo, Sinon kok jadi kayak kebingungan Sejak Budi kembali dari Medan, gak ada Sinon, Simbok jadi kesepian Ayo naik, Non Di kamar Sinon, Budi suruh Simbok rawat terus Setiap pagi, mesti dipel Pintu balkon dibuka Supaya masuk udara segar Sepre, seminggu sekali diganti Tuh, semuanya masih tetap sama Surat-surat Sinon, foto-foto ibu di Medan juga masih ada Nah, tuh Buku-buku komik Sinon, waktu Sinon masih kecil Budi juga gak kasih buang Buku-buku pelajaran, pakaian Sinon, Simbok masih rawat Nah, Sinon mau mandi dulu apa mau istirahat? Simbok mau masak air panas ya Nanti masuk angin, kalau mandi air dingin Mbok, biar Sari pergi dulu ke rumah Dewi, teman Sari Nanti sore, baru Sari kembali menemui Budi Loh, Sinon jangan pergi lagi Nanti Budi marah sama Simbok Sini, Simbok kasih lihat Nah, ini semua lukisan-lukisan Denmas Prasetyo Almarhum Romonya Non Riri Semua lukisan-lukisan ini dibeli sama Budi Tiap promo pameran di Medan Biasanya Budi minta tolong sama Om Gunawan Yang mengatur cara pembelian dan pengirimannya dari Medan Dulu, waktu Non Riri pertama kali datang kemari Lukisan-lukisan ini disuruh menyembunyikan sama Budi di lemari Baru minggu lalu, Simbok yang disuruh mengeluarkan lukisan-lukisan ini Disuruh bungkus yang rapi setelah Budi memperhatikan satu persatu Romonya sendiri tidak tahu kalau Budi yang selalu membantu rumah tangganya Itu buku-buku juga dibeli Budi dulu Waktu Non Riri mau dibawa kemari dari Medan Tadinya buku-buku itu sudah disimpan di lemari Tau-tau, sewaktu Budi pulang dari Medan Sehabis mau jemput Non Riri Semua buku-buku itu dikeluarkan dan dibaca lagi Kenapa, Non? Eh, Non Riri mau kemana? Eh, Non Riri mau kemana? Terima kasih Terima kasih. Bahwa seorang anak memerlukan pendidikan formal setinggi mungkin. Dan bahwa hal ini pasti bisa diberikan oleh Bapak Rono Dipuro sebagai ayahnya. Tapi Majelis Hakim yang saya hormati, ada hal yang lebih penting dari itu. Yang jauh lebih mendasar. Mengamalkan cinta kasih. Cinta kasih kepada Tuhan. Cinta kasih kepada sesama. Apalah artinya kecemerlangan otak tanpa cinta kasih yang melandasinya. Dan bagaimana mungkin anak ini bisa mengamalkan cinta kasih. Jika dia sendiri begitu kurang menerimanya. Bapak Hakim yang saya hormati. Saya tidak menuduh bahwa Bapak Rono Dipuro tidak mencintai anaknya. Yang saya maksudkan tadi bukanlah cinta kasih wajib yang diwujudkan sebagai beban tugas yang harus dipenuhi belaka. Melainkan cinta kasih tulus. Yang mengalir dengan bebas dan lancar. Yang membasai jiwa raga anak ini dengan air segar kemesraan. Cinta kasih yang memerlukan hangatnya kehadiran. Bukan yang diwakilkan pada uang saku melimpah, perawat termahal, ataupun sekolah favorit. Cinta kasih semacam itu para Hakim yang terhormat. Dapatkah Bapak Rono Dipuro menyediakannya? Milik apakah yang lebih berharga bagi seorang anak daripada kasih sayang seorang ibu? Kasih sayang yang sudah bersemayam dalam diri sang ibu. Bahkan sebelum bayi bertunas dalam rahimnya. Melalui beban bahagia selama sembilan bulan dalam kandungan. Melalui kedahsyatan rasa sakit dan perjudian nyawa pada waktu melahirkan. Kasih ibu yang berwujud kehangatan air susu. Kesejukan perawatan. Kelembutan belayan dan ciuman. Pelukan erat penuh kasih sayang sehari-hari. Mungkinkah hal itu bisa diberikan oleh orang lain selain ibu kandungnya sendiri? Saya yakin para Hakim yang terhormat akan menjawab tidak atas pertanyaan itu. Maka atas dasar itulah. Saya mohon majelis Hakim yang terhormat membebaskan klien saya dari segala tuntutan. Dan menyerahkan anak tersebut kepada yang lebih berhak mengasuhnya dengan penuh kasih. Yaitu Ibu Yanti. Terima kasih. Saudara Jaksa, apakah saudara akan menambah replik saudara? Sudah cukup, Bapak Hakim Petua. Mendengar replik saudara Jaksa dan duplik saudara pembela, maka sidang ditunda sampai minggu depan untuk mendengar keputusan. Terima kasih. Bapak Hakim Petua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.